SMA Negeri 5 Tanjung Pinang menggelar-gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan yang digelar pada Senin pagi di halaman sekolah tersebut mengangkat tiga tema sekaligus, yaitu kewirausahaan, kearifan lokal, dan gaya hidup berkelanjutan. Kurikulum Merdeka memberikan warna baru dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan istilah P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki tujuh tema utama, yang mana SMA Negeri 5 Tanjung Pinang kali ini mengangkat tiga tema, yaitu kewirausahaan, kearifan lokal, dan gaya hidup yang berkelanjutan. Serangkaian kegiatan yang telah berjalan tersebut diwujudkan dalam bentuk gelar karya. Gelar karya tersebut dimaksudkan sebagai ajang untuk menampilkan dan mempromosikan hasil serta tujuan dari proyek yang telah dilaksanakan. Pancasila memiliki tujuan dari proyek penguatan tersebut diwujudkan dan mempromosikan hasil serta tujuan dari proyek penguatan. Pancasila memiliki tujuan dari proyek penguatan tersebut diwujudkan dan mempromosikan hasil serta tujuan dari proyek penguatan tersebut diwujudkan. Gelar karya di SMA Negeri 5 ini menampilkan hasil karya siswa dalam dua bentuk, yaitu produk karya dan penampilan. Sebagai kreativitas siswa dalam membuat produk dengan filosofi kewirausahaan, kearifan lokal, maupun gaya hidup berkelanjutan. Sementara untuk penampilan dibagi beberapa bidang seperti menari, drama, hingga grup musik. Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, Daman Huri, mengatakan gelar karya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa sebagai pemuda generasi penerus bangsa yang sudah sepatutnya untuk cinta terhadap tanah air, menghargai upaya pelestarian budaya terutama kearifan lokal. Jadi, disamping dia mempunyai satu kemampuan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dia juga bisa mempunyai salah satu terhadap tanah air. Dan yang selalu saya ingat, bahwa tidak semua anak tamatan SMA adalah nanti kelaminan keperluan di. Sehingga manakala dia sudah terjun di dunia masyarakat, di tengah masyarakat, maka dia bisa mengembangkan apa yang sudah didapatkan di bangku sekolah, keterampilan-keterampilan di luar bidang akademik. Nah, itulah salah satunya. Makanya ini kami mau tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan ini, sehingga nanti kami bisa mendapatkan, mudah-mudahan bisa mendapatkan, interprener-interprener di masa yang akan datang, yang didapatkan juga dari SMA. Gelar karya ini dihadiri oleh pejabat pemerintah hingga perwakilan orang tua, wali murid, yang diharapkan menjadi sarana sekolah dalam menjalin kerjasama yang baik dan memberikan gambaran mengenai P5 dalam proses pembelajaran pada kurikulum merdeka.